Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan tas bukan kantor kereta Tetap sesuai dengan protokol kesehatan Selalu menggunakan masker, mencuci tangan Menjaga jarak, menjauhi kerumunan Dan selalu mengkonsulti makanan yang sehat Selama PPKM Barurat ini Saya mencoba untuk mengajak kita semua Untuk meningkatkan imunitas Dengan berbagai cerita Nah, saya ingin menceritakan baru-baru ini Ada artis kita yang diberitakan jadi heboh Pasalnya artis kita itu Menemani anaknya nonton film Porno Alasannya apa? Alasannya untuk penyidikan seks Dia adalah Yunisara Yunisara kita tahu punya dua anak yang sudah ABG Dua-duanya cowok Dan kadangkala dia menemani anaknya untuk nonton film dewasa Saya katakan nonton film dewasa saja Nah, kemudian pihak seperti KPI Kemudian bersuara Bukan KPI KPAI maksud saya Komisi Perhitungan Anak Indonesia Kemudian bersuara Bagaimanapun Anak tidak boleh nonton film dewasa Karena namanya juga film dewasa Tidak diperuntukkan untuk anak-anak Meskipun didampingi Nah, karena itu Bayangan kali ini Tidak untuk membahas Yunisara Itu hanya pengantar saja Karena bukan kapasitas saya Untuk membahas Yunisara Apalagi membahas tentang pelirikan seks Meskipun saya punya pengalaman Ketika Ketika beberapa tahun lalu Saya jadi teringat pada Profesor Konisya Miawan Yang belum lama meninggal Buku Konisya Miawan pada waktu itu Pernah diminta menjadi Menulis kata pengantar Sebuah buku namanya Adek Baru Bayangkan Itu tahun Ntar 8, 9, 90-an 8, 9, 90-an Sudah lama sekali Nah, begitu buku terpitan Dari luar negeri Terjemahan Dan buku ini hanya menulis Kata pengantar Buku ini di Indonesia jadi heboh Dan dianggap Apa ya Dianggap menyesatkan Setara dengan Setara dengan satanic verses Ayat-ayat setannya Rusti Salman Rusti Nah, kemudian Kami waktu itu Berdialog dengan Almar Humah Dan kami dijelaskan oleh Profesor Koni Yang Memang ahlinya Dan Singkat kata Kurang lebih Buku Konis mengatakan Bahwa memang Indonesia Belum Ya Mungkin masih Masih jauh lah ya Padahal Dia ingin Mengajak pada Apa Dunia Dunia sains kita Untuk Langkah ke depan Tapi ya Itulah Indonesia Nah Kali ini Saya hanya ingin Membacakan Cerita-cerita Sehubungan dengan Film biru Atau film dewasa Ada banyak kisah Tapi mungkin Saya akan membacakan dua Sampai ya Kalau Anda mau Banyak Beli sendiri Bukunya Nah Ini yang Pertama Taksi BF Banyak diminati Taksi BF Banyak diminati Ini ide menarik Tapi Tak layak Ditiru Seorang Supir taksi Di Rumania Memutar Film-film Urno Untuk Memikat Pendumpang Bisnisnya Memang meningkat Tapi Dosa moralnya Mungkin Juga Tak kalah Hebat Supir taksi itu Bernama Varga Arpan Dari kota Oradea Laki-laki Kelahiran 55 itu Membeli Pesawat TV Mini Di Sebuah Video Video Player Membeli Pesawat TV Dan Video Player Perlengkapan itu Dipasang Di dalam Taksinya Kalau ada penumpang Ia tak lupa Bertanya Apa perlu Hiburan tambahan Untuk Melawan Kejenuhan Arpan Seperti dikutip Ana Fofa Pada Juli Ini sudah lama ya Pada Juli 2003 Mengatakan Saya sudah Mengemudikan Taksi Sejak 11 tahun Lalu Dari situ Saya mempelajari Apa yang Diputuhkan Para penumpang Selain Diantar Sampai Ketempat Tujuan Dengan Selamat Saya ingin Melakukan Sesuatu Yang tidak Dilakukan Oleh Supir Taksi Lainnya Mereka Memasang Audio Sistem Yang Bagus Di dalam Mobil Untuk Memikat Lebih Banyak Penumpang Tapi Saya Sendiri Memasang Pesawat Televisi Video Recorder Dan Banyak Rekaman BF Tau BF ya BF itu Bukan Bilem Perjuangan Bukan Bilem Perjuangan Bukan Setelah Beberapa Saat Strategi Itu Mengena Orang Mulai Membuat Janji Menggunakan Taksi Saya Terutama Untuk Perjalanan Panjang Ya Yalah Kalau Perjalanan Pendek Mungkin Enggak Setelah Ini Setelah Ini Lama Berlangsung Saya Saya Juga Bisa Mempelajari Selera Mereka Kaum Muda Misalnya Lebih Suka Film Kartun Seksi Dengan Demikian Saya Bisa Memuaskan Mereka Sembari Mengantar Sampai Ketempat Tujuan Selalu Selalu Ada Tips Besar Buat Saya Selain Ongkos Standar Taksi Ada Yang Tertarik Mengikuti Langkah Sayang Wah Ya Boleh Juga Tapi Saya Tidak Yakin Kalau Itu Diterapkan Di Indonesia Anda Bisa Kena Paksal Pernah Kena Paksal Purnugra Nah Satu Lagi Saya Kira Supaya Satu Lagi Jangan Terlalu Banyak Nanti Anda Malah Mengganggu Imunitas Nah Ini Film BF Di Rumah Rohani Rumah Rohani Ulah Otak Dan Tangan Kurang Ajar Mengotori Kesucian Sebuah Gereja Di Itali Gereja Lokal San Vincenzo Terpaksa Harus Disucikan Kembali Setelah Digunakan Untuk Pengambilan Adegan Film BF Film Perjuangan Maka Semua Layanan Gereja Sejak 1998 Saat Film Dibuat Hingga September 1993 Sejak Kasus Terungkap Harus Ditata Ulang Film BF Berbahasa Itali Itu Berjudul Yang Kira-kira Berarti Kota Pengakuan Seperti Dikabarkan ABC News Awak film Itu Memang Sudah Minta Izin Pada Pihak Gereja Namun Izinya Mengambil Adegan Upacara Pernikahan Wah Izinya Cuma Mengambil Acara Pernikahan Awas Film Yang Kurang Ajar Itu Ternyata Menyalahi Izin Karena Justru Mengambil Adegan Gambar Porno Lama Tidak Terdengar Perkembangannya Akhirnya Aksi Busuk Itu Mulai Terungkap Seorang Laki-laki Warga Marsi Yang Menonton Film Porno Itu Mengenali Beberapa Bagian Gerejasan Vincenzo Maka Ia Melaporkan Itu Pada Polisi Tugas Kepolisian Mengkonfirmasi Ada gambar Laki-laki Yang Mengenakan Pakaian Pedeta Berhubungan Dengan Yang Lain Sedikit Saya Agak Samarkan Supaya Baik Untuk Bisa Ditebak Polisi Menangkapi Aktor Aktris Produser Dan Semua Awak Pembuat Film BF Itu Dan Dimintai Keterangan Di Pihak Lain Gerejasan Vincenzo Buru-buru Mengadakan Upacara Penyucian Kembali Sampai-sampai Uskup Lucy Arena Dari Marsi Harus Memberikan Pemberkatan Kembali Atas Semua Layanan Yang Dilakukan Gereja Itu Sejak 1998 Uskup Mengeluarkan Begret Untuk Memastikan Semua Pernikahan Pembaptisan Dan Pemakaman Yang Dilakukan Sejak 1998 Adalah Palit Dan Sah Jadi Bayangkan Itu Di Negara Italia Saja Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Beres Jadi Kerana Hukum Atau Kerana Tidaknya Ranah Sosial Karena Apa? Karena Melanggar Izin Izin Hanya Mengambil Gambar Tentang Pernikahan Tapi Kok Ya Berlanjut Nah Saya kira Itu saja Sebenarnya Ini masih banyak Sekali Tapi Saya tidak Ingin Hari-Hari Anda Jadi Tidak Baik Bukan Tidak Baik Jadi Mengganggu Imunitas Karena Itu Saya Menyarankan Anda Untuk Keluar rumah Berjemur Mendapatkan Vitamin D Yang gratis Dari Alam Semesta Dan Kita Terjaga Imunitasnya Terjaga Kesehatannya Dan Sekali lagi Tetaplah Setia Dengan Protokol Kesehatan Memakai Lalu Memakai Masker Menjaga Jala Mencuci Tangan Yang bersih Mengkonsumsi Makanan Yang Sehat Dan Terus Berolahraga Sampai Disini Tas Bukan Tantor Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe